Giselle sebut gempi ingin jadi artis mengikuti jejak orang tuanya. Selain sebagai penyanyi, Gisella Anastasia alias Giselle juga aktif di dunia seni peran. Begitupun dengan mantan suami, Gading Martin yang juga aktif membintangi sejumlah film layar lebar. Lantas apakah sang buah hati mereka, gempitan Nora Martin akan direncanakan menjadi aktris di masa depan? Kalau aku sih terserah anaknya, kalau anaknya demen ya, jadi, aktris, kata Giselle saat berbincang di Tribun Corner, Senin, 12 Desember 2022. Giselle juga baru saja membintangi film layar berjudul Anak Titipan Setan. Dalam film itu, ia beradu akting dengan aktor cilik, Gabriel Bivolaru. Giselle mengaku kagum dengan aktor cilik yang ia temui. Apabila gempi menginginkan menjadi aktris nantinya, Giselle akan mendukung sang buah hati, asalkan benar-benar menunjukkan kualitas aktingnya. Makanya aku bilang anak-anak yang kemarin main itu hebat-hebat semua, mereka mau excited dan senang gitu, jelas Giselle. Giselle sebut gempi ingin jadi artis mengikuti jejak orang tuanya. Selain sebagai penyanyi, Gisella Anastasia alias Giselle juga aktif di dunia seni peran. Begitupun dengan mantan suami, Gading Martin yang juga aktif membintangi sejumlah film layar lebar. Lantas apakah sang buah hati mereka, gempitan Nora Martin akan direncanakan menjadi aktris di masa depan? Kalau aku sih terserah anaknya, kalau anaknya demen ya, jadi, aktris, kata Giselle saat berbincang di Tribun Corner, Senin, 12 Desember 2022. Giselle juga baru saja membintangi film layar berjudul Anak Titipan Setan. Dalam film itu, ia beradu akting dengan aktor cilik, Gabriel Bivolaru. Giselle mengaku kagum dengan aktor cilik yang ia temui. Apabila gempi menginginkan menjadi aktris nantinya, Giselle akan mendukung sang buah hati, asalkan benar-benar menunjukkan kualitas aktingnya. Makanya aku bilang anak-anak yang kemarin main itu hebat-hebat semua, mereka mau excited dan senang gitu, jelas Giselle. Giselle sebut gempi ingin jadi artis mengikuti jejak orang tuanya. Selain sebagai penyanyi, Giselle Anastasia alias Giselle juga aktif di dunia seni peran. Begitupun dengan mantan suami, Gading Martin yang juga aktif membintangi sejumlah film layar lebar. Lantas apakah sang buah hati mereka, gempitan Nora Martin akan direncanakan menjadi aktris di masa depan? Kalau aku sih terserah anaknya, kalau anaknya demen ya, jadi, aktris, kata Giselle saat berbincang di Tribun Corner, Senin, 12 Desember 2022. Giselle juga baru saja membintangi film layar berjudul Anak Titipan Setan. Dalam film itu, ia beradu akting dengan aktor cilik, Gabriel Bivolaru. Giselle mengaku kagum dengan aktor cilik yang ia temui. Apabila gempi menginginkan menjadi aktris nantinya, Giselle akan mendukung sang buah hati, asalkan benar-benar menunjukkan kualitas aktingnya. Makanya aku bilang anak-anak yang kemarin main itu hebat-hebat semua, mereka mau excited dan senang gitu, jelas Giselle. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.